Selamat hari Minggu buat kita semua, Minggu ke-15 setelah Trinitatis. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 3 ayat 1 dan 2, Puji Hai Jiwaku, Puji Tuhan. Puji Hai Jiwaku, Puji Tuhan. Puji Alamu selamanya, Sebelum berakhir kehidupan. Syukuri semua anugrahnya, Diakalik alam semesta, Semua memuji namanya, Haleluya. Orang yang hina dan yang terhormat, Hidupnya di dunia yang panah, Keinginannya ku akan sirna, Terkubur bersama jasatnya, Dunia bukan andalanku, Hanya Tuhan harapanku, Haleluya, Haleluya. Di dalam nama Allah Bapak, Dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus, Dan nama roh kudus, Yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan, Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus, Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, Haleluya. Haleluya, Haleluya, Haleluya. Marilah kita berdoa, Ya Tuhan Allah, Kasihanilah kami, Karena kami tidak dapat berbuat suatu apapun, Kalau Tuhan tidak bersama dengan kami, Berilah hal-hal yang rohani bagi kami, Supaya kami dapat melakukan kehendakmu, Sertailah kami, Supaya kami bersama dengan Tuhan melalui firmanmu, Oleh karena anakmu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP, Nomor 497, Ayat 1, Di Saat Hatiku Cemas. Di Saat Hatiku Cemas, Fikirkan Kehidupanku, Tuhanku datang segera, Dan ia berseru, Harmarilah kepadaku, Engkau yang letih dan lesu, Dicukupkanlah hidupku, Tenanglah hatiku. Dengarlah hukum Tuhan pada minggu ke-15 setelah Trinitatis ini, yaitu hukum ke-10 dan maksudnya, Jangan mengingini rumah sesamamu, Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, Atau apapun yang dimiliki sesamamu. Maksudnya adalah, kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan kita mempergunakan tipu daya untuk memiliki harta sesama manusia, serta harta warisannya. Kita harus membantu mereka memelihara hartanya, dan jangan kita menghasut baik istri maupun membantunya dan menipu ternaknya. Kita patut menasihati mereka, serta memujuknya agar tetap cinta dan setia kepada tugasnya. Demikian hukum Tuhan, marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukummu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 162 ayat 1 dan 3. Banyak benar ya Allahku. Banyak benar ya Allahku. Tuhan Allahku. Kepadamu, kuserahkan diriku Redakanlah amarahmu, janganlah tolak aku Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita Kita berdoa Ya Tuhan Allah yang maha kuasa dan maha benar Pengasih dan penyayang Bermurahatilah engkau ya Tuhan terhadap kami Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami Selain dari kasih sayang dan pembenaranmu yang tunggal Karena itu karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan Di dalam pengorbanan anakmu Tuhan Yesus Kristus juru selamat kami Amin Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa Demikian perman Tuhan Tetapi engkau memberkati aku dengan dosamu Engkau menyusahi aku dengan kesalahanmu Aku, akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu Oleh karena aku sendiri Dan aku tidak mengingat-ingat dosamu Kemuliaan bagi Allah Di tempat yang maha tinggi Amin Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP Nomor 755 ayat 1 Kasih setiamu tiada bertara Tuhan Yesus Kristus juru selamat kami Tuhan Yesus Kristus juru selamat kami Besar setiamu Besar setiamu Besar setiamu Besar setiamu Kasih setiamu tiada taranya Yang ku perlukan selalu kau berikan Besar setiamu Besar setiamu Besar setiamu Besar setiamu Haleluya Pujilah Tuhan Hai jiwaku Aku hendak memulihkan Tuhan selama aku hidup Dan bermasmur bagi Allah ku selagi aku ada Janganlah percaya kepada para bangsawan Kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan Apabila nyawanya melayang Dia kembali ke tanah Pada hari itu juga nanya pelan maksud-maksudnya Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yaakob Sebagai penolong Yang harapannya pada Tuhan Allahnya Dia yang menjadikan langit dan bumi Laut dan segala isinya Yang tetap setia untuk selama-lamanya Yang menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas Yang memberi roti kepada orang-orang yang lapar Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung Tuhan membuka mata orang-orang buta Tuhan mendekatkan orang yang tertunduk Tuhan mengasihi orang-orang benar Tuhan menjaga orang-orang asing Yatim anak yatim dan janda ditegakkannya kembali Tetapi jalan orang pasik dibengkokkannya Tuhan itu raja untuk selama-lamanya Allah menyaksikan turun-turun Haleluya Demikianlah firman Tuhan Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah Serta memeliharanya Amin Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP Nomor 738A Ayat 1 dan 3 Dekat kepadamu Terima kasih telah menonton! Dekat kepadamu Dekat kepadamu Tenggelam di lautan yang dalam Balalah jiwaku kepadamu Dekat kepadamu, ya Tuhanku Aku menangkahku ke rumahmu Di sana jiwaku Setelah laikaku Memuji namamu Tidak sukarmu Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia Kita bersama-sama mengucapkannya Aku percaya kepada Allah Bapak yang maha kuasa Halik langit dan bumi Aku percaya kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita Yang dikandung daripada roh kudus Lahir dari anak darah Maria Yang menderita sengsara Di bawah pemerintahan Pontius Pilatus Disalibkan Mati dan dikuburkan Yang turun ke dalam kerajaan maut Pada hari yang ketiga Bangkit pula dari antara orang mati Naik ke surga Duduk di sebelah kanan Allah Bapak yang maha kuasa Dari sana akan datang kelak Untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati Aku percaya kepada roh kudus Dan adanya satu gereja yang kudus Persekutuan orang kudus Pengampunan dosa Kebangkitan daging Dan hidup yang kekal Amin Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP Nomor 826 Ayat 1 dan 2 Dengan firmanmu penuhi hatiku Sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B Dengan firmanmu penuhi hatiku Dengan firmanmu penuhi hatiku Dengan firmanmu penuh di hatiku Aku bagaikan tempayan yang kosong di seluruhmu Dengan firmanmu penuh di hatiku Dengan firmanmu penuh di hatiku Dengan firmanmu penuh di hatiku Hatiku haus dan mindu mendengarkan firmanmu Dengan firmanmu penuh di hatiku Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal Itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita Amin Bapak ibu saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus Firman Tuhan yang menjadi naskotbah untuk kita pada minggu ini Tertulis dalam kitab 1 Timotius Pasal yang ke-6 Ayat 6 sampai dengan ayat 9 Saya akan membacakan untuk kita semua Mari kita ikuti dengan seksama Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup Memberi keuntungan besar Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia Dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah Tetapi mereka yang ingin kaya Terjatuh ke dalam pencobaan Kedalam jerat dan kedalam berbagai-bagai nafsu yang hampa Dan yang mencelakakan Yang menenggelamkan manusia Kedalam keruntuhan dan kebinasaan Demikian pembacaan firman Tuhan Bapak ibu saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus Mahatma Gandhi pernah berkata demikian Bumi ini cukup untuk memenuhi kebutuhan seluruh manusia Tetapi tidak cukup untuk mencukupi satu orang tamak Perkataan Mahatma Gandhi ini Sesungguhnya memiliki makna yang sangat penting Dalam kehidupan manusia Agar manusia itu Di dalam kehidupannya bisa bersyukur Dengan apa yang dia miliki Sebab Tuhan menyediakan segalanya dengan sangat baik Dan semuanya cukup untuk memenuhi seluruh kebutuhan manusia di bumi ini Bapak ibu saudara yang terkasih namun Realitas saat ini adalah Betapa seringnya manusia Betapa seringnya kita Merasa tidak puas dengan apa yang kita miliki saat ini Merasa tidak puas dengan apa yang telah diberikan oleh Tuhan Untuk kita nikmati saat ini Manusia sering ingin lebih dan ingin lebih lagi Manusia sering iri melihat Apa yang dimiliki oleh orang lain yang tidak dia miliki Bahkan tidak sedikit manusia Yang dengan berani menuduh Tuhan pilih kasih Atau tidak adil Dalam kehidupannya Saudaraku yang terkasih Menjadi fakta bahwa Sangat mudah bagi kita untuk Menginginkan lebih banyak dari Tuhan Tetapi menjadi hal yang begitu sangat sulit bagi kita untuk merasa cukup Sulit bagi kita untuk bersyukur kepada Tuhan Dengan apa yang kita miliki Itu menjadi fakta saat ini Saudaraku yang terkasih Nas kotbah hari ini Merupakan nasihat Dari Rasul Paulus Kepada anak rohaninya Timotius Dan saya pikir Ini juga sekaligus menjadi nasihat bagi setiap orang Kristen Bagi setiap orang percaya saat ini Tentang bagaimana pentingnya untuk kita Untuk hidup di dalam rasa cukup Hidup di dalam rasa cukup Saudaraku yang terkasih bagi Paulus Jika kita membaca suratnya kepada Timotius ini Bagi dia rasa cukup itu Tidak akan pernah datang Hanya dengan memiliki hal-hal yang Lahiriah Bagi Paulus itu Hal yang mustahil Jika sebatas mencapai hal-hal yang lahiriah Memperoleh harta yang banyak Mendapatkan uang yang banyak Dan kemudian dia Mendapatkan Kebahagiaan Kebahagiaan Sebagai mana yang dia inginkan itu Hal yang mustahil bagi Paulus Oleh karena itu bagi Paulus Rasa cukup itu Sesungguhnya berasal dari Sikap batin Terhadap kehidupan Dia berasal dari dalam Dia berasal dari Kedalaman hati Kedalaman batin yang tenang Yang bebas dari pengaruh dunia luar Tidak dipengaruhi oleh apapun Yang berada di luar diri Harta Kekayaan uang Jabatan dan lain sebagainya Itu tidak akan mempengaruhi Batinnya Dan satu hal yang paling penting bagi Paulus Ketika Rasa cukup itu Ada di dalam batin yang Dalam itu Maka disana juga tersembunyi Kebahagiaan Yang sesungguhnya Bapak ibu saudara yang terkasih Saya pernah membaca Sebuah dongeng anak Tentang cerita seorang raja Yang sedang berkelana Di dalam hutan Walau cerita ini adalah sebuah dongeng Namun bagi saya memiliki Makna yang sangat dalam Bagi kehidupan kita Ada seorang raja Yang sedang berkelana Di dalam hutan Yang belum pernah dia Kunjungi sebelumnya Disana sang raja bertemu Dengan dua orang Pengawas binatang buruan Yang sedang mengawasi Hutan ini Agar Terhindar dari Para pemburu-pemburu liar Lalu raja berkata Kepada mereka berdua Raja mengatakan Saya adalah Raja Sang raja memperkenalkan dirinya Kepada dua orang itu Dengan mengatakan Saya adalah raja kalian Namun salah seorang Dari pengawas binatang buruan itu Bertanya kembali kepada sang raja Dia mengatakan begini Jika engkau adalah seorang raja Mana mahkotamu Saudaraku pada saat itu Sang raja Sedang tidak berpakaian Singgasananya Dia tidak memakai juba Raja Dan juga tidak memakai mahkota Raja Namun satu Jawaban yang sungguh menyentuh hati Yang dijawab oleh sang raja itu Dia mengatakan demikian Mahkotaku Ada di dalam hatiku Bukan di atas Kepalaku Mahkotaku tidak berlapis intan dan permata Mahkotaku pun tidak terlihat Oleh mata Mahkotaku adalah Rasa cukup Mahkota yang jarang dinikmati oleh Para raja Saya ulangi kalimat yang terakhir Mahkotaku adalah rasa cukup Mahkota yang sangat jarang dinikmati oleh Para raja Bapak Ibu Sudara yang terkasih Benarlah bahwa Kekayaan yang sesungguhnya itu Bukan terletak pada harta benda Bukan terletak pada jabatan Namun dia berada Di kedalaman hati Dia berada pada sikap batin yang sesungguhnya Yaitu rasa cukup Oleh karena itu ketika pertanyaan Diajukan kepada kita Siapakah orang kaya yang sesungguhnya Maka kita boleh menjawab Orang kaya yang sesungguhnya adalah Orang yang merasa cukup Dengan apa yang dia miliki Orang yang merasa cukup Dengan apa yang dia miliki Bapak Ibu Sudara yang terkasih Apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus Dalam naskotbah kita hari ini Bukan berarti bahwa Kekristianan menganjurkan kemiskinan Tidak Sebab dalam kekayaan Maupun dalam kemiskinan Kita sangat sulit menemukan kebajikan Oleh karena itu Raja Salomo pernah mengatakan Dalam Amsal 30 Ayat 8 hingga 9 demikian Janganlah engkau Kiranya Tuhan memberikan Kepadaku Kemiskinan atau kekayaan Biarkanlah aku menikmati Makanan yang menjadi bagianku Supaya kalau aku kenyang Aku tidak menyangkalmu Dan berkata Siapa Tuhan itu Atau Ketika aku miskin Aku tidak mencuri Dan mencemarkan Nama Allah Sudaraku yang terkasih Naskotbah hari ini Sedikitnya meminta dua hal Dari orang Kristi Yaitu yang pertama Kita diminta untuk menyadari Sebuah kenyataan Bahwa tidak ada harta benda Yang dapat mendatangkan kebahagiaan Apapun bentuknya Kebahagiaan yang sesungguhnya Itu berasal Dari hubungan pribadi kita Dengan sang pemberi Yaitu Allah Di dalam Kristus Hubungan Yang selalu bertumbuh Di dalam hati Dan di dalam ketenangan batin Hubungan yang intim Dengan sang pemberi Bukan hubungan yang intim Dengan pemberiannya Tetapi Sang pemberi Yaitu Allah Di dalam Yesus Kristus Itu yang pertama Dan yang kedua adalah Naskotbah hari ini Meminta kita Untuk memberi Perhatian Yang penuh Memberikan fokus Pada hal-hal yang abadi Kita semuanya tahu Bahwa kita tidak akan membawa sesuatu apapun Ketika kita akan meninggalkan dunia ini Itu sebabnya Paulus mengatakan dalam Naskotbah hari ini Kita tidak membawa Apapun ke dalam dunia ini Dan tidak dapat membawa Apapun Ketika kita akan keluar Dari dunia ini Sudaraku yang terkasih Hanya satu hal Yang dapat kita bawa kepada Allah Itu sebuah keyakinan Keyakinan Bahwa kita akan pergi Meninggalkan dunia ini Dan berjumpa dengan dia Yaitu Allah Yang menjadi sahabat Dan kekasih Jiwa kita Hubungan itulah Yang menjadi harta paling berharga Dalam hidup Orang percaya Amin Kita berdoa Allah Bapak di dalam surga Kami sungguh bersyukur Untuk firmanmu Yang menyapa kami Pada minggu ini Engkau kembali Mengingatkan kami Bahwa Hidup kami ini Sesungguhnya Hanya bergantung Kedalam tangan pengasihan Kebahagiaan Hanya bersumber dari engkau Kami tidak akan pernah Memperolehnya Dari apapun Yang ada di dunia ini Oleh karena itu Tolonglah kami ya Tuhan Melalui rohmu yang kudus Agar hati kami Senantiasa Dibarui Dengan cahaya Kasihmu ya Tuhan Kami boleh Melihat dengan Mata batin kami Jalan yang Seharusnya kami jalani Sesuai dengan Kehendakmu Tolong kami ya Tuhan Dalam kehidupan kami Dalam setiap pekerjaan Dan tangan kami Kiranya Tuhan Boleh campur tangan Dan Memberi kami Hikmat Dan kebijaksanaan Berkati gerejamu Dimanapun berada ya Tuhan Berkati seluruh pelayan Tuhan Yang bekerja Di ladang Tuhan Dimanapun mereka berada saat ini Kiranya melalui mereka Firmanmu Boleh semakin Dinikmati oleh Setiap orang Terlebih ya Tuhan Orang-orang yang Di dalam jangkauan Yang cukup jauh Dari kami Kami menyerahkan Kehidupan kami sepenuhnya Hanya ke dalam Tangan pengasihan Terimalah doakan Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru selamat kami Amin Mari kita bernyanyi dari Buku Nyanyian Nomor 541 Sambil menyerahkan Persembahan Beran ku yasanya Iyesus repangitalan Iyewa dan ku yasanya Membawa orang beriman kesukaan badan Kutinggalkanlah masyarakat Itulah harapanku di hari Tuhanku Jangan ku tertindak di kedatanganku Bila kuasa yang panah mengikatiku Kutinggalkanlah kuasa yang panah Itulah harapanku di hari Tuhanku Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan Ya Allah Bapak kami yang di surga Kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia Yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing Sebagian daripada karunia itu Kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan Terimalah dan berkatilah persembahan umatmu ini Agar dapat kami pergunakan Untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini Bukalah hati kami untuk mengenal Betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan Supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami Amin Tuhan karunia-Mu Roh dan cibaku semua Mewa juga hidupku Harta milikku semua Kuserahkan padamu Untuk sama ramanglah Bapak kami yang di surga, dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga Berikanlah kami pada hari ini, makanan kami yang secukupnya Dan ampunilah kami akan kesalahan kami Seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat Kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan Sampai selama lamanya Amin Tuhan memberkati dan melindungi engkau Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera Amin 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 Terima kasih.